Endorsement atau dukungan dari Presiden Jokowi-Dodo terhadap bakal calon Presiden ternyata tidak terlalu berpengaruh bagi para pemilih. Hal itu terungkap dalam hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu 23 Agustus 2023. Menurut survei tersebut, hanya ada 18,1 persen responden yang memilih Capres berdasarkan endorsement Jokowi. Sedangkan sebanyak 49,7 persen mengaku masih mempertimbangkan Capres yang direkomendasikan Jokowi. Mereka menggantungkan keputusan dengan menimbang kualitas dari kandidat Capres rekomendasi Jokowi. Sementara 32,6 persen lainnya memastikan tidak akan memilih siapapun Capres yang diendorse Jokowi. Survei Litbang Kompas mengatakan bahwa publik lebih mengapresiasi bakal Capres yang punya komitmen, khususnya komitmen melanjutkan program pembangunan pemerintah. Publik cenderung memilih Capres yang mau melanjutkan program kerja dibandingkan dengan kandidat yang mengandalkan endorsement Jokowi. Elektabilitas Baca Pres justru naik lebih tinggi jika mereka mau melanjutkan program Jokowi. Misalnya saja Prabowo Subianto, elektabilitasnya naik 3,8 persen jika mendapat endorsement Jokowi. Namun elektabilitas Prabowo akan naik sampai 4,1 persen jika berkomitmen meneruskan program Jokowi. Begitupun dengan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Ganjar mendapatkan peningkatan elektabilitas 0,8 persen jika didukung Jokowi. Namun elektabilitas Ganjar akan naik hingga 2,8 persen jika mau melanjutkan program Jokowi. Sedangkan Anis akan naik 1,4 persen jika didukung Jokowi. Namun jika melanjutkan program pemerintah, elektabilitas Anis naik jadi 2,9 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!